Perangguan ini mengakibatkan haliran listrik di Jabodetabek dan blablabla. Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk kemadaman yang terjadi saat ini upaya penormi kemadaman. Terus kami lakukan bahkan beberapa keadu induk sudah mulai. Berhasil dilakukan penjalaan. Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimati, Cirebon, Garut, Garawang, oh my god, dan Bogor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, Bek. Setiap hari kita lewat sekai wangku. Seorang kaya! Sedikit, di sini nggak ada lampu. Jadi agak gelap. Agak gelap. Oke, jadi pada beberapa orang ada yang minta buat daily vlog. Sebenarnya kita jarang ya? Bukan, belum pernah sih kayaknya bikin daily vlog. Jadi ini pertama kali kita bikin daily vlog karena kita kesel. Jadi ya hidup sehari-hari orang tidak seenak liat di vlog sebenarnya. Oh, tapi kita juga mau mulai bikin vlog dadakan seperti ini. Kalau kepepet aja. Oke, kalau kepepet. Kita sambil bahas sesuatu yang manfaat. Iya lah. Jadi nggak cuma daily vlog yang la 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 li 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 main kemana itu nggak ada. Yes, itu benar. Jadi kita lewat skywalk. Wow, man. Ini menanggung. Baterai, baterai. Baterai, dia akan mati. Oke, jadi. Sebenarnya dramanya mulai di rumah ya, Beb? Ya, gara-gara listrik tiba-tiba mati. Jadi untungnya aku lagi proses nge-stay video dan itu udah 98%. Ya, itu. Terus kita mau ketemu temen tapi belum ada baju di Sudrika. Ya, baju setelah pasti. Jadi saya pakai baju ini Stesen Jindadis. Cuma satu-satunya yang sudah di Sudrika. Cuma ini yang aku bisa pakai. Macet ke Central Park tapi untungnya kita dapat Grab Car yang sangat-sangat bagus dan rajin. Bisa bahasa Inggris sangat-sangat fasih. Sangat fasih. Oh, karena kita dengar ceritanya dia waktu dia tinggal di Chicago. Jadi Grab Car, dia sedikit curhat juga soal customer-customer passenger. Kita juga curhat soal tenggelu di Grab beberapa karena mereka kan kadang suka cancel-cancel gitu. Oh, disini. Disada dengan temen kita lama banget ya, Beb? Temen udah kita pertama kali lihat sebenarnya tapi ada banyak yang kita bisa bagi-bagi sama dia. Oke, life in Jakarta, guys. Beb, kita ngapain, Beb, sehari-hari? Jalan-jalan ke mall, habisin uang, makan. Ya, kita setiap hari makan-makan, jalan-jalan, minum-minum, habisin uang. Terus balik ke rumah dan tidur. Ya, repit. Ya, setiap hari. Drama selanjutnya, kita pergi sholat dulu kan. Mau pesen Grab, gak bisa, gak ada sinyal. Sinyal-sinyal. Sinyal, tak kalau pesen ada, tapi gak bisa beli data. Masalahnya, terus error-terus, connection error. Terus gak bisa. Terus ada Wi-Fi-nya, Grab Point. Grab Now Point, tapi Wi-Fi-nya gak jalan. Padahal ada koneksi, Wi-Fi-nya gak jalan. Terus kita gak bisa. Walaupun order juga Grab-nya, harganya tinggi banget ya. Iya, bisa sampai hampir 200 ribu lah. Ya, hampir 200 ribu di dalam Jakarta lah masih. Jadi, kita pas mau ke tol ini, Central Park, kita cuma bayar 30 berapa ribu? 35 ribu kan? Kalau aku udah jadi sultan, mungkin aku bisa ngabisin 200 ribu buat Grab doang. Tapi, we're not sultan yet, right in Jakarta. Tentu. Jadi, kita balik ke kafe lagi. Terus gak pesen apa-apa. Cuma duduk. Duduk di situ. Lumpang nge-cas doang gak? Mau lumpang nge-cas, tapi... Oh, sayang. Apanya, colokannya gak jalan. Colokannya gak jalan. Terus kita nanya. Mereka bilang, ah, lagi rusak. Terus aku pergi ke sholat maghrib lagi. Balik lagi. Tuh, aku lihat ada yang pakai colokannya. Drama banget hidup gue hari ini. Drama banget, ya. Aku lihat ada yang pakai colokannya. Terus kesel lah. Bateri laptop juga habis. Terus bateri HP juga tinggal. Sedikit lagi. Jadi, kita hari ini lihat sebenernya Seberapa hidup kita tergantung listrik dan internet, ya. Maksudnya apa sih? Hidup kita sangat bergantung kepada listrik dan internet. Begitu, Bapak. Ya, ya, ya. Seberapainya, Beb. Jadi, kita kalau gak punya listrik dan gak punya internet. Mati, guys. Kayak merasa kayak matilah, udah. Gitu. Ah, jadi mungkin kangen atau pikir-pikir zaman dahulu, ya. Kita kadang-kadang listrik mati satu hari, dua hari mungkin. Ya. Tapi masih bisa duduk sama keluarga, walaupun gak bisa nonton TV segala, tapi masih bisa enjoy lah. Berbicara dengan satu sama lain, dengan ibu, dengan bapak, dan lain-lainnya lah. Jadi, oh, kita ingat masa lalu hari ini. Orang Indonesia kadang nyebelin banget lihat judul-judul Wifi-nya. Nyari yang gratisan, ya. Miskin, astaga, 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 siapa? Jadi, di Jakarta gimana, ya? Walaupun kamu gajinya gede ataupun kecil, ada banyak godaan. Kamu hidupnya bakal head on banget, ya, Beb. Walaupun kamu gak mau head on, tapi kayak kamu dituntut-tuntutnya head on di sini. Ya. Ya, ketemu temen lah, butuh, walaupun makan gini. Karena di Jakarta mainnya ya kemau lagi, kemau lagi, kemau lagi, ya, enggak sih? Iya, sayangnya. Sehari-hari kan hari biasa aku kerja, jadi gak punya banyak waktu. Tapi kalau temen mau ajak kemana-mana, ya, kita ikut juga. Tapi, Sabtu Mingunya, semenjak kita pindah di Jakarta dua bulan lalu, selalu ada temen, ya, Beb, yang minta ketemu terus. Kalem, ya, saya lihat gram. Bukan gram, ya, sih temen-temen dekat-dekat mereka. Dan kita juga seneng, kita bisa sharing yang bahas-bahas, bahas-bahas yang kualitas di sebelumnya. Jadi kita selalu coba bahas-bahas yang kualitas, dan selalu coba bahas di vlog kita juga. Cuma main-main gitu ya. Mana kita, sayang? Kalau mau main-main, di sini. Kalau mau goyang-goyang, di sini. Ya, jadi ini semacam curhatan virtual, apa, apa gitu lah. Sekalian daily vlog, sekalian curhat juga, karena hari ini benar-benar drama banget. Dari pagi sampai kemalang. Ya, di Jakarta sudah dua bulan, tapi kita harus mengingkat, bukan mengikat, apa, mengangkat. Mengangkat. Level kesabaran. Level kesabaran, iya. Level kesabaran karena banyak godaan, banyak godaan. Kamu pakai, kalau pakai gojek atau grab, setiap hari ada diskon Rp 50.000. Upback, ada diskon Rp 50.000 di gojek, atau cashback segala. Cashback-nya dikasih-kasih, tapi ujung-ujungnya dikasih Rp 20.000 ya. Iya. Terus gak dipakai juga. Ya, scrap-rap-nya mereka. Terus dikasih diskon Rp 50.000 misalnya, grab food. Ayo kita pesan lah grab food, gak usah masakan ini. Tapi ujung-ujungnya, kita lihat, loh, ada diskon, tapi kita masih di-spend Rp 100.000 ya. Maksudnya di-spend Rp 100.000 juga, tuh. Ya Rp 100.000, Rp 100.000, sampai kapan lah. Sebenarnya aku udah di-warning sih sama temanku soal ini. Iya, tapi aku kan baru ganti pekerjaan, baru ganti karir. Iya, kita jadi mas. Tapi aku masih dianggap, kayak fresh graduate lah. Karena aku pengalaman profesional, pertama di bagian kerjaan saya sekarang. Oke, ganti dia cerita. Iya, nanti kita ceritain. Kita nanti bakal ada consent tentang nikah Buddha, jadi kita kayak mau ngasih berbagi pengalaman kita selama kita nikah Buddha. Semoga bisa mengispirakan kalian yang mau nikah Buddha. Karena nikah Buddha itu gak cuma nikah Buddha. Banyak kalian yang harus selalu pakai nikah. Oke, teman-teman. Ini konten baru dari kita. Tapi, kalau kalian mau kita bahas di vlog dadakan ini, kita mau bahas tanpa persiapan. Apa aja dadakan ya, Bang? Iya, vlog dadakan. Vlog dadakan. Apa aja ide kita, kita mau sampaikan. Kasih komen, atau kalian tahulah gimana kalian bisa kontak sama kita. Di vlog Instagram. Oh. Jadi kita sudah lewat. Di sini, banyak makanan, banyak godaan lagi, Bang. Yang murah aja ya, Bang. Oke, kita mau habisin uang lagi, okay? Oke, see you later then. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax